Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'ad Anak-anakku SD kelas 2 Yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita kali ini sudah memasuki Pertemuan yang keempat ya Di pelajaran tahsinul kitabah Pelajaran menulis Ya Di pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari Bagaimana menulis huruf sambung ya 3-4 huruf Beserta harokatnya Beserta syakalnya Nah Di pertemuan yang kali ini Kita akan membahas Judul baru ya Tema baru Tentang bagaimana Menulis potongan ayat Al-Quran ya Kita sudah mulai masuk Penulisan ayat Al-Quran ya Karena kita sudah Mempelajari semua cara Menyambung huruf Cara Menyambung huruf dari awal Di awal Di tengah Di akhir ya Kita sudah mempelajari Cara dan juga tekniknya Maka di pertemuan yang kali ini Kita akan mempelajari Atau mulai menulis Ayat Al-Quran ya Jadi harus lebih diperhatikan lagi Ya Materi ini Fafari ambil dari Tahsin atau buku Tahsinul Kitabah Jilid 7 ya Yang Harusnya kalian sudah dapat ya Akan tetapi Karena bukunya Masih belum tersedia Di MQ Insya Allah Pekan depan Sudah tersedia ya Nanti insya Allah Pekan depan Kalian sudah Mendapatkan Dan harus sudah mengambil Buku Tahsinul Kitabah Jilid 7 ya Di MQ Nah Untuk hari ini Kita akan Tetap mempelajari Menulis potongan Ayat Al-Quran ya Akan tetapi Khusus hari ini Kita Belajar Bagaimana Menulis Basmalah ya Menulis Basmalah Apa itu Basmalah Basmalah Yaitu Bismillahirrohmanirrohim Ya Hari ini Kita akan Belajar Bagaimana Menulis Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Karena Bismillah Basmalah Tersebut Juga termasuk Potongan Al-Quran ya Potongan dari Surat Al-Fatihah Ayat pertama Surat Al-Fatihah Jadi Untuk kali ini Kita akan Mempelajari Bagaimana Menulis Basmalah Terlebih dahulu ya Untuk Ayat-ayat yang lain Yang kita akan Ambil di materi Tahsinul Kitabah Bajili 7 Insya Allah Akan kita Pelajari Kita akan Bawakan di Pekan yang akan Datang Insya Allah ya Nah untuk kali ini Kita akan Mempelajari Bagaimana Menulis Basmalah Insya Allah Kedepannya Kalian akan Gunakan Basmalah ini Di setiap Pekerjaan Kalian ya Ketika ingin Mengerjakan PR PR apapun Itu PR Matematika Ataupun Bahasa Indonesia Insya Allah Kalian sudah Bisa memulai Dengan Menulis Basmalah Dengan Bahasa Arab Sekarang kita mulai Bagaimana Menulis Basmalah Huruf Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan Huruf apa Huruf Ba Huruf Ba Bersambung dengan Huruf Sin Huruf Ba Di awal Dia bisa Pendek Seperti ini Bisa juga Panjang Sebentar Papa Rikecilkan dulu Ya Bisa juga Panjang Seperti ini Ya Nah Ini ya Huruf Ba Bisa pendek Seperti biasanya Bisa juga Panjang Tapi Yang dipakai Dalam Al-Quran Panjang Leher Leher Pertamanya Panjang Huruf Pertamanya Panjang Ba Kemudian Setelah huruf Ba Bersambung dengan Huruf apa Huruf Sin Ya Bisa bersambung ya Huruf Ba Dengan huruf Sin Seperti ini Punisanya Satu Dua Bis Kemudian Bersambung dengan Huruf apa Mi Huruf Mim Ya Seperti ini ya Satu Kemudian Ekornya Kita tulis Ya Seperti ini Ekornya Nah Bis Mi Untuk Harokatnya Insya Allah Menyusul ya Nanti kita Setelah selesaikan Tulisan Bismillah Baru kita Terapkan Harokatnya Ya Bismi Kemudian Lafzul Jalalah Lafad Allah Allah Kita tulis Alif dulu Ya Kemudian Allah 1 2 3 4 Sekali lagi 1 2 3 4 5 Seperti ini ya Bismillah Hi Kemudian Ar-Rahman Kita tulis Alif dulu Alif lam Kemudian Rok Ar-Rahman Rok Kemudian Huruf H H H Kemudian Mim ya Ar-Rahman Ma Nanti panjangnya Dengan Harokat ya Dengan Harokat Seperti ini Nanti kita Tulis Ar-Rahman Kemudian Huruf Nun Ar-Rahman 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 Ar-Rahim Kemudian Kita tulis Ar-Rahim Ar-Rahim Ro H Ya Dan yang terakhir Mim Seperti ini ya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sekarang kita Berikan Harokatnya Kita ganti Warna Merah Supaya Jelas Bismi Fathah Tentu Di bawah Bis Sukun Mi Lagi Bismi Tosdid Bismillah Bismillah Nah ini pakai Tanda Panjang Bismillah Bismillah Ar-Rahmani Huruf Ro Bertasdid Ar-Rah Hak Sukun Dan Mim Sama seperti Langgul Jalal Seperti ini ya Huruf Panjang Pandanya Panjang Ar-Rahmani Ar-Rahimi Ro Bertasdid Kemudian Fathah Ar-Rahim Ar-Rahim Ya Sukun Mi Seperti ini ya Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahimi Seperti ini Seperti ini Untuk tulisan Basmalah 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 Bismillah Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim Itu ya Untuk pertemuan kali ini Kita Belajar Menulis Basmalah Terlebih dahulu Yaitu Potongan dari Surat Al-Fatihah Ayat pertama Surat Al-Fatihah Nah Untuk tugasnya Silahkan kalian Ulangi Sebanyak Tiga kali Tiga kali saja Tidak usah Banyak-banyak ya Cukup Tiga kali Bismillah Ar-Rahmani Ar-Rahim Diulang Tiga kali Di buku tulis kalian Setelah selesai Silahkan di Foto Dan dikirimkan Ke Pak Fahri Insyaallah Di pekan depan Kita akan masuk Ke penulisan Ayat-ayat Al-Quran Yang lainnya Yang akan kita ambil Dari Materi Kitabah Atau tahsin Ulkitabah Jilid Tujuh Insyaallah Pekan depan Sudah bisa diambil Di MQ Barakallahuikum Semoga bisa dipahami Dan semoga bermanfaat Kita cukupkan sampai disini Bismillahirrahmanirrahim Kita tutup dengan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton